Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada vlog kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah analog to digital converter bekerja Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa sinyal analog itu adalah sinyal yang bersifat kontinu Artinya sinyal ini memiliki nilai di semua waktu Sedangkan sinyal digital itu adalah sinyal yang bersifat diskret atau hanya tersedia pada waktu tertentu Nah, saya akan menjelaskan bagaimana proses konversi antara sinyal analog menjadi sinyal digital Pada layar monitor saya ini tergambar sinyal analog berupa sinyal sinusoidal murni Mengapa disebut sinyal sinusoidal murni? Karena sinyal ini hanya terdiri dari gelombang sinus Dan tidak ada komponen atau noise yang mengubah atau menambahkan sinyal tersebut Itulah mengapa saya menyebutnya sebagai sinyal sinusoidal murni Nah, ketika disampling Ketika proses konversi dari analog ke digital itu melalui beberapa proses Yang pertama adalah proses sampling Yang kedua kuantisasi Yang ketiga adalah encoding Namun, ada beberapa perangkat ADC Yang menambahkan satu proses tambahan di depan Yaitu filtering Apa fungsi dari filtering? Filtering itu fungsinya adalah Membypass sinyal pada frekuensi tertentu Dan meredam sinyal pada frekuensi yang lain Nah, kita mengenal ada namanya Low Pass Filter Band Pass Filter Dan High Pass Filter Low Pass Filter artinya Low berarti rendah Pass berarti melewatkan Filter artinya Ya, filter Penyaring Maka Low Pass Filter itu hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi rendah Artinya ditentukan Mulai dari frekuensi berapa Sinyal itu akan diredam Band Pass Filter Band Pass Filter itu melewatkan sinyal pada rank frekuensi tertentu Artinya batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa Di luar dari itu Sinyal akan diredam Sebaliknya High Pass Filter Itu hanya melewatkan frekuensi tinggi Artinya frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi tertentu akan diredam Nama lain dari High Pass Filter adalah Low Cap Jadi, kalau di perangkat seperti mixer atau audio interface Ada Tombol atau knob yang tulisannya HPF atau Low Cap Itu sebenarnya sama saja fungsinya Nah, kita akan masuk ke dalam proses sampling Apa itu sampling? Sampling itu kalau bahasa Indonesia nya pencuplikan Jadi, kita mengambil sinyal pada waktu tertentu Nah, kita akan tampilkan di layar Seperti ini Nah, yang merah adalah sinyal analog Ini bersifat kontinu Memiliki nilai di semua waktu Sedangkan yang biru ini Ini adalah sinyal sampling Berarti ADC hanya menyampling pada titik-titik ini Satu, dua, tiga, empat Nah, kita lihat sampling ratio Sampling ratio Nanti kita bahas dalam video yang lain Ini adalah dua Dua kali Maksudnya Sampling rate Adalah dua kali dari frekuensi Tertinggi sinyal Informasi Nah, ini karena Sinyalnya berupa Sinyal sinusoid dan murni Maka Frekuensinya Ya, frekuensi sinyal tersebut Namun Kalau nanti ada noise Seperti ini Nah Maka yang dimaksud dengan Sampling ratio ini adalah Berapa kali Dari sinyal Dari frekuensi tertinggi Sinyal yang akan disampling Kita kembali ke Sinyal Sinusoid dan murni Nah Di sini Setelah disampling Kemudian dilakukan Kuantisasi Kuantisasi itu apa sih? Nah, kebetulan Kita menggunakan Bit Dep Yaitu 16 Bit Ini kita bisa Naikkan menjadi 24 Bit Atau 8 Bit Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya Adalah Di level-level Sampling Sinyal sampling Ibaratnya begini Kalau 8 Bit Ini adalah 256 256 Kondisi Yaitu dari 0 Sampai 255 Itu Kalau dari Bawah Hingga ke puncak Satu gedung Itu Kita ibaratkan Ada 255 Anak tangga 255 Anak tangga Maka Apa namanya? Menjadi kasar Dibandingkan dengan Kalau 16 Bit 16 Bit Ini berapa? Ini sekitar 65.000 65.000 Anak tangga Artinya Setiap anak tangga itu Kenaikannya Sangat Kecil Sangat kecil Kalau Kita Melewatinya Menggunakan Menggunakan Kendaraan Yang Memiliki roda Seperti Mobil Atau motor Maka Semakin Besar Anak tangganya Itu Semakin Semakin Kasar Seolah-olah Kita membentur-bentur Sedangkan Kalau Anak tangganya Semakin kecil Kalau kita Melewatinya Dengan roda Itu akan Lebih Baik Nah Bagaimana Dengan 24 Bit Jadi 24 Bit Itu Kita Kali Saja 2 Pangkat 24 Dikurang 1 Ya Segitulah Nah Kita Kembalikan Ke 16 Bit Aja Lalu Setelah Kita Lakukan Sampling Kemudian Lakukan Kuantisasi Selanjutnya Dilakukan Encoding Jadi Kalau Tadi Kita Di 8 Bit Misalnya Sinyal Ini Yang Paling Atas Ini Berapa Levelnya Ini Kita Bisa Menggunakan Sign Atau Unsign Jadi Kalau Sign Itu Artinya Setiap Samplingnya Ini Bisa Bernilai Positif Dan Negatif Jadi Kalau 8 Bit Ini Artinya Ke Atasnya Ini Bisa Positif Sampai Plus 127 Sedangkan Ke Bawahnya Ini Minus 127 Nah Sedangkan Kalau Menggunakan Unsign Unsign Batas Bawahnya Ini Menjadi 0 Sedangkan Ke Atasnya Menjadi 255 Begitu Nah Ini Kita Menggunakan Sign Atau Unsign Ini Tergantung Dari Perangkat Yang Akan Digunakan Tapi Kita Men Simulasikan Nah Ini Sebenarnya Hasil Dari Sinyal Ini Ketika Nanti Akan Dikonversi Menjadi Analog Kembali Ada Proses Namanya Rekonstruksi Nah Rekonstruksinya Ini Kita Kenal Dengan Sebutan Digital To Analog Conversion Artinya Dari Sinyal Digital Tadi Menjadi Sinyal Analog Kembali Nah Disini Sampling Rate Itu Sangat Sangat Berpengaruh Berdasarkan Teorema Dari Nyquist Dan Shannon Itu Bahwa Sampling Rate Itu Harus Lebih Dari Dua Kali Sinyal Analog Yang Akan Disampling Loh Ini Kok Bisa Dua Kali Mengapa Bisa Padahal Saratnya Kan Harus Lebih Dari Dua Bagaimana Kalau Dua Ini Sebenarnya Kebetulan Saja Fasa Dari Sinyal Analog Adalah 90 Derajat Atau Setengah Pi Kita Akan Buktikan Bahwa Ketika Fasa Ini Kita Geser Nah Seperti Ini Seperti Ini Apa Yang Aneh Yang Aneh Adalah Fasa Dari Sinyal Analog Ini Berubah Tetapi Sinyal Hasil Rekonstruksi Fasanya Tidak Berubah Yang Ada Justru Amplitudenya Yang Melemah Padahal Disini Tidak Ada Perubahan Amplitude Dari Sinyal Analog Aslinya Amplitude Tidak Berubah Frekuensi Tidak Berubah Yang Berubah Hanya Fasanya Tetapi Mengapa Justru Di Sinyal Analog Hasil Rekonstruksi Ini Terjadi Perubahan Amplitude Dan Fasanya Juga Tidak Mengikuti Dari Mengikuti Sinyal Analog Aslinya Nah Mengapa Ini Terjadi Kita Perhatikan Disini Karena Sampling Rasionya Itu Hanya 2 Maka Dia Akan Menyampling Itu Pada 0 P 2 P 3 P 4 P Dan Seterusnya Jika Kebetulan Dia Ketemu Dengan Level 0 Ya Ini Sinyalnya Kan Sinusoidal Maka Disini Hasilnya 0 Disini 0 Disini 0 Disini 0 Maka Semuanya Akan Menjadi 0 Artinya Semua Informasi Hilang Sinyal Akan Kehilangan 3 Informasi Penting Sekaligus Yaitu Frekuensi Amplitude Dan Fasa Nah Itulah Yang Terjadi Ketika Sampling Rasionya 2 Kali Frekuensi Dari Sinyal Informasi Nah Bagaimana Kalau kurang Dari Kalau kurang Dari Itu yang Terjadi Adalah Aliasing Apa Itu Aliasing Aliasing Itu Sederhananya Begini Si A Berubah Si B Berubah Kemudian Perubahan Dari A Dan B Ini Misalnya A Berubah Jadi C B Berubah Jadi C Kan Sama-sama Menjadi C Itu Kita Sudah Tidak Bisa Membedakan Lagi Antara Keduanya Padahal Aslinya Mereka Itu Berbeda Nah Ini Kita Bisa Contohkan Disini Ini Sinyal Sinus Seperti Ini Bentuknya Tetapi Ketika Dilakukan Konversi Ke Digital Kemudian Konversi Lagi Menjadi Analog Bentuknya Malah Seperti Ini Fasanya Berubah Fasanya Juga Ada Yang Berubah Seperti Ini Misalnya Disini Dia Turun Malah Disini Dia Naik Gitu Gitu Kemudian Selain Dari Fasa Frekuensinya Berubah Amplitude Juga Berubah Disini Artinya Kita Tidak Tau Bahwa Sinyal Aslinya Itu Seperti Ini Kita Tahunya Seperti Ini Artinya Sinyal Itu Tidak Bisa Direkonstruksi Lagi Menjadi Bentuk Aslinya Nah Semakin Rendah Frekuensi Sampling Ini Perubahannya Juga Semakin Ekstrim Nah Seperti Ini Seperti Ini Ini Kita Lihat Menjadi Apa Frekuensinya Menjadi Sangat Rendah Padahal Aslinya Tidak Ada Perubahan Frekuensi Hanya Pasanya Saja Yang Berubah Seperti Nah Artinya Memang Benar Sampling Rasio Itu Minimal Ah Bukan Minimal Harus Dua Kali Lebih Besar Dari Frekuensi Informasi Aslinya Lebih 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 Besar Dari Dua Itu Kan Ya Definisinya Sangat Mengambang Jadi Berapa Sebenarnya Sampling Rasio Minimal Jadi Kalau Kita Merujuk Pada CD Audio Dimana Frekuensi Samplingnya Itu Adalah 44 Atau 44,1 Kilo Hertz Nah Banyak Yang Beranggapan Bahwa Karena Frekuensi Samplingnya Harus Dua Kali Dari Frekuensi Sinyal Informasi Maka Dengan Sampling Rate 44 Kilo Hertz Tadi Bisa Kita Bisa Merekam Suara Hingga 22 Kilo Hertz Itu Salah Itu Salah Berdasarkan Hasil Perjawaban Kita Tadi Nah Karena Pada Sampling Rasio Dua Kali Itu Ternyata Bisa Menghilangkan Informasi Itu Sendiri Artinya Sinyal Itu Akan Menjadi 0 Dan Tidak Ada Apa-Apa Yang Bisa Direkam Dari Frekuensi Tersebut Nah Itulah Mungkin Itu Alasannya Mengapa Sony Dan Kawan-kawan Itu Menggunakan Frekuensi 44 Kilo Untuk Menghindari Bagaimana Frekuensi 20 Kilo Hertz Itu Hilang Atau Lenyap Tapi Apakah Benar Frekuensi 20 Kilo Hertz Itu Dapat Direkam Dengan Baik Kita Akan Coba Geser Fasa Dari Sinyal Informasi Nah Kita Sudah Mendapatkan Sampling Rasionya 2,2 Dan Frekuensi Maksimumnya Kita Anggap 20 Kilo Hertz Dan Ini Kita Dapatkan Frekuensi Sampling Atau Sampling Rate Itu 44 Kilo Hertz Kita Akan Coba Geser Nah Seperti Ini Nah Ternyata Memang Tidak Ada Perubahan Dari Fasa Maupun Tidak Ada Perubahan Frekuensi Artinya Frekuensi Ini Memang Dipertahankan Sedemikian Hingga Ya Sama Dengan Frekuensi Sinyal Analog Tetapi Kita Masih Punya Masalah Di Sini Masalah Nya Sama Seperti Tadi Fasanya Tidak Mengikuti Fasa Sinyal Informasi Masih Mengikuti Fasa Sinyal Sampling Justru Seperti Ini Nah Itu Artinya Dengan Sampling Rate 44 4 KHz Itu Ternyata Tidak Bisa Merekam Dengan Baik Suara Dengan Frekuensi 20 KHz Wajar Saja Karena Memang Di awal-awal Kita Sangat Isu Sekali Dengan Namanya Storage Kecepatan Proses Kemudian Mungkin Ada Apa Namanya Bit Debt Dan Kemudian Respon Dari Apa Kecepatan Respon Dari Perangkat Nah Itu Memang Di awal-awal Bisa Jadi Perangkat Perangkat Yang Tersedia Itu Atau Kemampuan Manusia Menciptakan Perangkat Itu Memang Baru Segitu Maka Digunakanlah Frekuensi 44 KHz Apakah Frekuensi 44 KHz Ini Mampu Untuk Merekam Dengan Baik Sinyal 16 KHz Mengapa 16 Karena Memang Pada Kenyataannya Frekuensi Instrumen Itu Berada Di Kisaran Maksudnya Berada Di Bawah 16 KHz Itu Untuk Frekuensi Fundamental Sedangkan Untuk Harmoniknya Memang Ada Yang Hampir Mendekati 20 KHz Tapi Saya Pikir Dengan Frekuensi Atau Sampling Rate 44 KHz Frekuensi Di Atas Itu Memang Sengaja Dikorbankan Karena Ya Itu Tadi Ibaratnya Kita Punya Uang Pas 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 Tidak Mungkin Kita Membeli Mobil Mahal Pasti Ya Mobilnya Pas 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 Juga Karena Memang Ya Ya Segitu Kemampuannya Nah Dengan 16 KHz Tadi Itu Berapa Sampling Rasio Yang Yang Bisa Dicapai Dengan 44 Nah Anggap Ini 44 KHz 16 Ini Berarti 2,75 Kita Akan Lihat Nah Sebenarnya Disini Fasa Dari Sinyal Hasil Rekonstruksi Itu Sudah Hampir Mengikuti Dari Sinyal Aslinya Tetapi Memang Ya Karena Sampling Ratenya Rendah Kita Tahu Hanya Tersedia Di Titik Tertentu Memang Pergeserannya Itu Tidak Tidak Mulus Nah Itu Tiba-tiba Dia bergeser Aja Dia Turun Kemudian Tau-tau Dia bergeser Aja Nah Bagaimana Dengan Frekuensi Yang Lebih Rendah Lagi Katakanlah 10 Kilo Herts Maka Kalau 10 Ini Sekitar 4,4 4,4 Kita Coba Oke 44 Kilo Herts Kita Akan Lihat Bagaimana Pergeseran Pasanya Wah Ternyata Dengan Frekuensi 10 Kilo Herts Ini Pasanya Sudah Mengikuti Namun Belum Belum Mulus Kita akan Coba Bandingkan Dengan Sinyal Aslinya Seperti ini Nah Kita Lihat Memang Fasanya Fasanya Sudah Mengikuti Frekuensi Pasti Frekuensi Mengikuti Fasa Mengikuti Amplitude Hampir Mengikuti Tapi Memang Fasanya Belum Mulus Nah Bagaimana Untuk Mendapatkan Hasil Yang Lebih Baik Tentu Saja Dengan Cara Menaikkan Frekuensi Sampling Atau Sampling Rate Seperti Nah Katakanlah Saya Punya Saya Mau Merekam Dengan Menggunakan Audio Interface Yang Mempunyai Kemampuan 24 Bit Dan 192 Kilo Hertz Tapi Handphone Saya Hanya Mampu 154 Kilo Hertz 24 Bit Saja 24 Bit Juga Nah Tentu Yang Akan Menjadi Batasan Itu Adalah Frekuensi Yang Paling Rendah Nah Berapa Frekuensinya Yaitu 154 Kita Hanya Bisa Merekam Dengan Sampling Rasio Sekitar 7,7 Apakah Ini Sudah Cukup Untuk Musik Ya Kita Tinggal Geser Saja Kita Tinggal Geser Nah Seperti Ini Ternyata Memang Hasil Dari Rekonstruksinya Sudah Sangat Baik Sudah Sangat Baik Dalam Arti Untuk Ukuran Handphone Tersebut Pasanya Sudah Mengikuti Yang Belum Hanya Di Pada Saat Di Awal Karena Ini Sebenarnya Menggunakan Bezier Kita Kita Coba Hilangkan Bezier Seperti Ini Nah Ini Hasilnya Baik Demikian Video Kita Kali Ini Dan Terima Kasih Terima Tengah Tengah Tengah